Kepala Kampung Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Weikanan, Edison, dituntut 7 tahun 6 bulan penjara setelah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana desa sebesar 1 miliar rupiah lebih. Sidang perkara ini digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kamis 4 Juli 2024. Dalam kasus ini, terdapat dua terdakwa lain, yaitu Yanwar Sidik, Kepala Urusan Keuangan Pakuan Baru, dan Lasidi, Sekretaris Kampung Pakuan Baru. Jaksa Penuntut Umum Yudi Guntara Eka Puntra menyatakan bahwa ketiga terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana desa Pakuan Baru. Ia mengatakan ketiga terdakwa sama-sama telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana desa Pakuan Baru. 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 Jami wobнут ada dana desa Pintana Putri-Pintana tidak dhingga tudap itu lah. Tarse tanpa bibit adalah sa Jinwan Baru kalau didapa. Tahul aos Seostoe-Pactою dan daerah habru sudah lakukan tindakan untuk Dala dasar p Ferhaat. Tar combine hori기가 tentang edana desa Pakuan Baru terhadap dana desa. Jawa berhar One ke三 stepsile korupsi terhadap dana desa Pakuan Baru. dua menjatuhkan pilihan-pilihan selama 7 juta tahun dan 6 bulan berdasarkan penyakitangan dengan kita akan berita atau berita-berita kita jika menghitung setelah untuk membayar dendam sebesar 300 juta rupiah sebesar 4 bulan keuntungan 4, dengan penjualan tambahan kepada sebesar pilihan Pakai Insanul Binsaman akan dibayar duang berkaitan sebesar 841.635.996 rupiah dengan keunangan pilihan yang menjijai sesudah-sernerkan kebingungan, baik-baik, 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 baik-baik Terima kasih. 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 Tim Kupas TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.